Salam teman-teman, ini kita akan bahas materi tentang dermatofinerologi teman-teman ya Materi kulit ini teman-teman harus ngapalin obat-obatnya teman-teman Karena obat-obatnya itu suka banget ditanyakan di UKMPD teman-teman ya Sama juga penyakit kelamin teman-teman, penyakit kelamin juga obat-obatannya Regimen-regimennya juga sering ditanyakan di UKMPD Materinya gak terlalu banyak sih teman-teman ya, kita langsung mulai aja ya Pertama kita review sebentar anatomi dasar kulit teman-teman ya Jadi kulit itu ada tiga lapis teman-teman ya, epidermis, dermis, sama subdermis teman-teman ya Nah di bagian epidermis ini dia ada lapisan-lapisan teman-teman ya Pertama stratum corneum paling luar teman-teman Berikutnya stratum lucidum, stratum gandulosum, stratum spinosum, dan paling bawah stratum basale ya teman-teman ya Oke ini tujuh lapisan ini, eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lapisan ini pernah ditanyakan di UKMPD teman-teman ya Oke lapisan yang mengandung tanduk adalah apa? Yang ini ya, stratum corneum, corne layer Oke berikutnya fungsi kulit, fungsi kulit itu pertama sebagai proteksi ya Terus regulasi suhu, ekskresi, absorpsi teman-teman ya, dan pigmentasi dan persepsi ya sebagai organ perasa juga Nah sekarang status dermatologikus teman-teman ya, ini kalau di OC pasti harus bisa jawab teman-teman ya Oke status dermatologikus, ini adalah poin-poin yang harus kalian sebutkan di status dermatologikus Yang pertama, lokasi teman-teman ya, ini kebalik nih Yang pertama itu lokasi teman-teman ya Regiotorakal anterior misalnya, regiotorak anterior Yang berikutnya distribusi lesinya itu gimana? Seperti itu ya, akal lokalisata, generalisata, universal, simetris, bilateral, dermatomal, seperti itu ya Dan regiotorak anterior terdapat lesi vesikel dermatomal, seperti itu ya Seperti itu, setinggi torakal berapa, seperti itu ya Nah, dan juga jangan lupa lesinya ya, seperti itu, ini yang kedua, ini yang ketiga Regiotorakal terdapat lesinya apa, terus distribusinya gimana ya, ini wajib ada Nanti kita sambil bahas saja teman-teman ya, biar nggak bingung Nah, ini kalau teman-teman bingung, apa itu localize apa itu generalized, apa itu simetrik, teman-teman ya Kalau localize, dia cuma satu regiotorak anterior Regiotorak anterior, regiotoraken anterior, regiotorak anterior, regiotibrahi, regiotibia, seperti itu, 이런 localize, cuma satu tempat tapi kalau dia muncul, ini ada di tangan ada di dada ada, di sini ada terus di kaki ada, itu ya generalize ya, kalau asimetrik dia kiri kanan lokasinya sama jadi kayak cermin kalau disatuin kayak gini dia lokasinya sama persis berikutnya ada asimetrik asimetrik ini cuma kena separuh tubuh seperti itu lalu ada discrete ya, discrete ini dia sama kayak generalize tapi discrete ini enggak banyak discrete itu tersebar artinya ya berikutnya ada grup, grup itu dia membentuk kelompok jadi lesnya itu membentuk kelompok biasanya penyakit herpes herpes labial, herpes genitalia itu berkelompok berikutnya ada coalesing teman-teman ya, coalesing itu dia kayak ada satu yang besar, terus di titik-titiknya ada yang kayak ininya satelitnya ya, seperti itu lalu ada namanya clefek plane teman-teman ya clefek plane ini bener-bener cuma kena di torak, abdomen terus di hampir kena ke arah braii teman-teman ya tapi braii-nya enggak full itu namanya clefek plane tapi jarang sih yang keluar clefek plane ini ya yang paling sering itu lokalize biasanya kalau osc pun paling susah ya osc pun paling susah yang ini yang grup biasanya nah berikutnya bentuk lesinya seperti itu ya bentuk lesinya yang yang aneh-aneh saja teman-teman ya yang aneh-aneh saja ada yang namanya arkuatani arkuatani bentuknya seperti melengkung ya seperti bulan sabit berikutnya target toy target toy itu dia pinggir-pinggirnya merah di tengah-tengahnya kayak ada targetnya seperti itu lalu ada world world ini kayak susunan kayak susunan apa ya kayak susunan kamu pernah lihat marmer teman-teman pernah lihat marmer kan ada polanya seperti itu ya tapi polanya itu kayak 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 marmer lah polanya namanya world teman-teman ya berikutnya reticular reticular ini kayak seperti jaring teman-teman ya kayak kayak gini dia menyebar terus tengah-tengahnya ini terus di pinggir-pinggirnya itu kayak ada titik-titiknya ya seperti itu tapi banyak berikutnya serpigenus serpigenus ini membentuk seperti kayak rowongan ular seperti itu ya nah kalau lurus segini doang namanya linear ya kayak ini yang aneh-aneh saja teman-teman yang pernah keluar di apa itu namanya di OSG nah berikutnya effororantensi sekarang nah nama lukanya ya seperti itu effororantensi ini dibagi lagi jadi primer sekunder sama khusus teman-teman ya kenapa ada primer sama sekunder karena sekunder gak akan terbentuk kalau belum ada primer teman-teman ya jadi kalian kalau nyebutin serus dematologikus primernya dulu yang disebutin ya bukan sekundernya primer itu ada makula papula nodul urtika vesikel bulat pustul kista yang nanti kita jelasin di belakang kalau sekunder dia ada eskwama eskoriasi ligenifikasi krusta visura erosi ulkus skar nah kayak sesuai namanya tadi sekunder ya krusta ini gak akan terbentuk tiba-tiba teman-teman ya dia pasti harus terbentuk lesi primernya terlebih dahulu ya lalu khusus khususnya ada yang komedo miliaria purpura buru teman-teman ya atau telangiektasis atau vegetasi ini bentuk-bentuk khusus nah sekarang mari kita masuk ke yang pertama ya yang pertama ini sering keluar itu adalah makula teman-teman ya dia batas tegas dengan perubahan warna teman-teman ya tapi ukurannya di bawah 0,5 ya berarti 5 mm kecil-kecil dia makula dia cuma berubah warna teman-teman ya enggak ada penonjolan cuma purni berubah warna berikutnya papula kalau papula ini dia penonjolan ya tapi di bawah 0,5 cm ya berarti 5 mm kecil oke kalau papulanya berubah warna gimana kalau dia berubah warna misalnya jadi warna merah nih berarti tinggal papula hiperemis seperti itu ya atau papula papula eritema sorry lalu kalau misalnya ada dia lebih gelap di sekitarnya berarti papula hiperpigmentasi ya seperti itu oke lalu nodul teman-teman ya nodul ini dia benjol tapi dia ukurannya besar teman-teman ya di atas 0,5 ya jadi nodul ini benjolan yang sama kayak papula tapi dia di atas 0,5 ya berikutnya vesikel vesikel ini dia benjol juga tapi isinya itu adalah cairan ya beda dengan papula tadi kalau papula isinya benda padat kalau vesikel dia isi cairan cairannya tapi dia kecil nih 0,5 juga nah kalau vesikel yang besar itu namanya bula ya isinya harus juga cairan kalau kista beda lagi teman-teman ya kalau kista itu harus berkapsul teman-teman ya jadi kista itu berkapsul dan dia biasanya besar ya di atas 0,5 oke kalau pustul teman-teman ya pustul ini papul tapi dia punya nanah itu yang namanya pustul ya papul tapi punya nanah oke kalau urtika itu edema setempat teman-teman ya oke dia bukan nodul teman-teman ya dia edema setempat dok tau dari mana dia edema atau dia nodul ya sebenarnya gampang ya kamu ukur aja panjangnya berapa terus tingginya berapa ya kalau dia panjangnya yang datarnya lebih lebar berarti itu edema setempat ya tapi kalau dia nodul nah dia akan lebih tinggi teman-teman ya nodulnya dia lebih tinggi daripada pelebarannya seperti itu itu nodul itulah pentingnya bawa loop teman-teman ya oke jangan lupa ya kalau OSC meriksa evaluresensi pakai loop teman-teman ya kemarin tuh banyak sekali kami yang kurang nggak pakai loop seperti itu pas dievaluasi sama guru dosen-dosen kami dibilangnya anak-anak kami anak-anak teman-teman saya teman-teman kami nggak ada yang pakai loop seperti itu saya sendiri pun juga lupa ya jadi kalau ada loop di meja pakai loop teman-teman ya berikutnya skwama teman-teman ya oke skwama ini dia pengelupasan stratum corneum ya jadi dia kayak ada sisi-sisinya seperti itu nah kalau krusta krusta ini dia cairannya mengering teman-teman ya oke biasanya dia cairan mengering dari ekskoriasi teman-teman ya seperti itu kalau krustanya kuning biasanya dia cairannya serum tapi kalau krustanya hitam itu darah teman-teman ya nah kamu boleh ngebutin warnanya krusta kekuningan seperti itu atau krusta kehitaman nah kita buat apa sih pentingnya ngebutin warna tadi teman-teman ya biar kita tahu seberapa dalam lesinya kalau krusta kekuningan lesinya gak bakal tembus sampai ke dermis teman-teman ya dia pasti hanya sebatas epidermis tapi kalau krusta kehitaman dia lesinya tembus sampai dermis ya biar dari jadi darahnya itu keluar seperti itu oke berikutnya dikenifikasi teman-teman ya dikenifikasi dia penebalan epidermis dengan relief ya seperti ini ya jadi kayak kelihatan tuh reliefnya itu tuh lipatan-lipatannya tuh kayak kelihatan teman-teman ya itu ligonifikasi namanya nah ekskoreasi teman-teman ya ekskoreasi ini dia dalam ya kalau erosi dia di atas-atas ya seperti itu kalau ekskoreasi dia bisa bentuk krusta kehitaman ya oke nah berikutnya yang repot nih ini teman-teman ya ulkus teman-teman kenapa ulkus ini susah teman-teman ya karena ada banyak yang harus kamu deskripsikan pertama ukuran ya ukurannya pun lebar tinggi lebar dalam sama panjang ya seperti itu lebar panjang sama dalamnya berapa yang harus kamu ukur yang kedua warna warna sekitarnya apa oke berikutnya bergaung apa enggak oke lalu dasarnya apa dasarnya apa terus bersih atau kotor seperti itu ya oke lalu di warna sekitar sama tepi tepi ulkus teman-teman ya tepi ulkus oke nah ini harus satu lagi jembatan jaringan ya jembatan jaringan oke nah ini harus di deskripsikan ya kalau dia ulkus seperti itu teman-teman ya jadi kalau dapat soal ulkus kita harus kerja ekstra ya seperti itu oke kalau visura itu hilangnya epidermis dan dermis bentuknya tapi linear ya kayak kesayat seperti itu ya oke oke komedo ya kalau komedo ini dia ada yang komedo tertutup sama ada komedo yang terbuka ya oke lalu purpura nah kalau purpura ini dia kamu teken teman-teman ya kamu teken dia akan hilang teman-teman ya seperti itu berikutnya kanalikuli teman-teman ya kanalikuli ini kayak bentuknya kayak kanal-kanal seperti itu ya biasanya karena infeksi parasit oke kalau telak nyektasis ini vena-vena perifernya ya oke pemudara-pemudara perifernya kelihatan ya seperti itu kalau milia itu hampir sulit dibedakan dengan komedo teman-teman ya tapi kalau milia dia biasanya di tempat yang punya kelenjar keringat ya seperti itu tapi memang agak sulit dibedakan dengan komedo oke lalu skar teman-teman ya oke skar itu dia ada yang normal yang dia rata teman-teman ya kalau skar itu normal dia rata tapi kalau dia hipertropik dia akan memenjol ya seperti itu kalau keloid dia meluas ya dia memenjol dan meluas oke bedakan hipertropik sama keloid teman-teman ya kamu ada anamnexis yang harus kamu cari tahu di dua luka ini yang pertama adalah ukuran luka sebelumnya berapa ukuran luka sebelumnya berapa misalnya ukuran lukanya panjangnya hanya 5 cm lebarnya cuma setengah cm misalnya nah kalau dia hipertropik skar dia ya lebarnya cuma 5 sama 0,5 tapi dia meninggi gitu aja ya itu hipertropik tapi kalau keloid dia akan meluas teman-teman ya kalau keloid itu akan meluas itu intinya ya oke kalau atropik skar dia akan bentuknya tipis atau mencekung biasanya ya seperti itu oke ini juga ada yang ingin tanyakan sampai sini efluoresensi pentingnya nanti saat ostri aja teman-teman efluoresensi itu karena itu benar-benar muras tenaga sekali ya kita membuat bikin status dermatologi oke kalau gak ada kita masuk ke dermatitis teman-teman ya oke dermatitis ini pertama ada dermatitis kontak itu dia ada iritan sama alergi lalu ada atopik numularis neurodermatitis sama dermatitis stasis ya kita masuk ke dermatitis kontak terlebih dulu ya nah gimana kita membedakan iritan sama alergi intinya seperti ini ya iritan itu bisa pandai semua orang tapi kalau alergi gak semua orang ya contohnya seperti apa contohnya bahan kimia pencuci pencuci apa ya misalnya pencuci piring seperti itu ya nah pencuci piring itu kan banyak orang yang alergi yang apa tuh tangannya jadi kasar-kasar seperti itu ya nah itu bisa pada semua orang ya itu bisa ke dermatitis kontak iritan ya tapi kalau alergi misalnya karet jam tangan seperti itu ya apakah semua orang alergi karet jam tangan jam tangan enggak teman-teman ya paling dari seribu hanya satu yang alergi karet jam tangan seperti itu oke nah sekarang keluhannya juga beda ya kalau DKI keluhannya adalah panas sama nyeri teman-teman ya kalau alergi namanya alergi itu pasti gatel ya oke nah sekarang ada pemikisan penunjangnya nih ini pernah keluar di UKMPD pemikisan penunjangnya ya pernah namanya patch test patch test ini kalau dia DKI dia decresendo teman-teman ya tapi kalau kontak alergi dia cresendo ya jadi makin lama makin berat tapi kalau kontak iritan makin lama dia makin ringan ya seperti itu ya sama kayak logikanya teman-teman ya ada orang tukang cuci piring awalnya dia kasar kulitnya karena lama-lama cuci piring dia gak timbul gak timbul sisi-sisi lagi ya seperti itu ya berarti dia decresendo ya semakin lama terpapar dia akan semakin ringan tapi kalau kontak alergi dia awalnya pakai jam tangan karet gak apa-apa tiba-tiba pas pakai yang kedua dia jadi alergi ya seperti itu ada yang ingin tanyakan sampai sini oke namanya juga dermatitis kontak iritan sama alergi ya berarti dia sifatnya adalah autoimun seperti itu berarti tata laksananya adalah apa ya steroid teman-teman ya oke nanti pemilihan obat-obat steroid akan saya jelaskan di belakang ini pertama dia steroid terus kamu lihat nih dia ada infeksi apa enggak kalau dia ada infeksi kamu bisa pakai antibiotik salep ya seperti itu oke ada yang ingin tanyakan sampai sini oke sudah oke ya penyebab niat-niatan tata laksananya kortikosteroid ya anti-histamin boleh diberikan kalau dia untuk nahan gatal aja ya ada yang ingin tanyakan oke kalau gak ada kita masuk ke diaperas atau neptin dermatitis teman-teman ya ini adalah bentuk khusus dari DKI teman-teman ya kenapa dia bisa merah-merah gini karena dia kelamaan terpapar sisa urin dan VSS teman-teman ya oke dia masuk ke DKI ya karena semua bayi kalau diapernya gak diganti-ganti ya dia jadi iritasi ya seperti itu oke diagnosisnya biasanya bayinya rewel nangis seperti itu ya bentuknya makula seperti ini ya oke kamu harus periksa dia KOH sama gram ya kalau dia ada KOH KOHnya misalnya positif nih jangan-jangan dia kandidiasis ya oke yang kayak gini nih saya curiganya dia sudah kandidiasis teman-teman kenapa saya curiga karena ada satelit lesion ya ini ada satelit lesion biasanya ini adalah kandidiasis oke jarang kita dapat yang murni karena dia beras teman-teman ya karena biasanya orang tua masih masih apa namanya masih masa bodoh lah seperti itu ya dia masih masa bodoh tunggu sudah parah banget tunggu sampai terbentuk jamur baru dibawa ke dokter ya seperti itu jadi harusnya kita cek KOH sama gramnya ya oke nah kalau untuk bayi bayi kan kulitnya masih tipis teman-teman ya kita berikan steroid yang lemah yaitu hidrokortison ya oke nanti kita saya jelasin pembagian lemah sama kuatnya ya di belakang hidrokortison di pasar tuh ada 1% ada yang 2,5% ya kamu boleh pilih salah satu aja yang tersedia kalau dia ada infeksi sekunder kandidiasis kita berikan salep nistatin ya yang 100 ribu unit selama 7 hari ya 2 kali sehari atau kalau gak ada kita bisa pakai ketokonasol ya kalau dia bakteri kita bisa pakai salep mupirosin atau kasih amok juga boleh ya tapi paling jangan lupain salepnya ya dan yang pasti edukasi ganti pokok teratur nah dermatitis atopik sekarang ya DA DA ini ada yang tanya kan sebelumnya masalah DKI-DKA oke gak ada kalau gak ada kita masuk ke DA teman-teman ya oke dermatitis atopik ini dia bisa pada anak kecil bisa pada orang remaja anak-anak bisa pada orang dewasa juga ya tapi kejelah klinisnya beda-beda seperti itu nah dia pasti sesuai namanya ya dermatitis atopik dia ada riwayat alergi teman-teman ya dan kamu harus cari tahu nih di soalnya adakah dia riwayat asma adakah riwayat klinitis adakah alergi ya seperti itu jangan cari tahu jangan coba pasiennya tapi orang tuanya juga dicari tahu ya di keluarganya juga dicari tahu ada gak keluarganya alergi nah kenapa sih dia bisa timbul kayak gitu teman-teman ya pada prinsipnya teman-teman ya semua jenis dermatitis alergi teman-teman itu patogenesisnya dasarnya cuma satu yaitu dia kulitnya kehilangan proteksi kelembapannya seperti itu ya jadi dia kehilangan skin barrier skin barrier-nya sehingga kulitnya akan jadi kering seperti itu nah ada kalanya teman-teman ya teman-teman tahu nih ini DA nih teman-teman kasih hidrokortison dia juga gak hilang-hilang seperti itu ya nah teman-teman ingat sekali lagi bahwa patogenesis dasarnya itu bukan cuma alergi aja ya dia alerginya bikin skin barrier-nya menghilang seperti itu rusak sehingga kulitnya itu akan jadi lembab seperti itu akan jadi kering ya nah biar dia terjaga kelembapannya teman-teman boleh ngeresepin pelembab ya seperti itu karena saya pernah nih ketemu bayi saya kasih hidrokortison gak hilang-hilang ya lalu saya tawarin ke ibunya bu obatnya beli 20 kemas mau gak tapi agak mahal ibunya mau seperti itu ya eh ternyata hilang teman-teman ya karena itu saya baru ingat ada skin barrier-nya yang rusak ya jadi kita berikan dia pelembab seperti itu oke nah sekarang gejala klinisnya ya itu beda-beda kalau dia infantil pada neonatus ada pada bayi teman-teman ya dia predileksinya di pipi teman-teman jadi pipi yang merah-merah seperti itu bukan karena oh bayinya lucu ya gitu ya enggak itu karena dia alergi ya lalu anak-anak nah kalau anak-anak dia di daerah ekstensor teman-teman ya nah ekstensor itu apa ekstensor itu yang muskulus-muskulus yang pakai ekstensor teman-teman ya yang fungsi ekstensor seperti itu dan di atas muskulus itu itulah regio skin yang ekstensor ya seperti itu flexor juga bisa tapi kadang ya tapi dia paling seringnya ekstensor dan kalau dewasa dia beda dia paling sering di lipatan flexor teman-teman ya oke itulah kenapa kita kalau ngecek bahan kimia kosmetik wajah kita ngeceknya di belakang sini ya karena kita kan dewasa kita paling seringnya alergi itu di daerah flexor ya di belakang telinga atau di ruas ruas jari seperti itu oke gejala klinisnya dia bisa kulitnya kering dan pucat terus jadi terapet dingin dan tapi yang pasti teman-teman ya dia gak ada gangguan ini ya gak ada gangguan IQ ya nah untuk menegakkan diagnosisnya gak sembarangan oh ini ada makan apa bu oh ada makan susu sapi oh berarti alergi bu ya gak seperti itu ya kita ada kriteria diagnosisnya yang pertama kita bisa pakai Hanifin Ratska ya kalau Hanifin Ratska kita harus perlu 3 mayor 3 minor apa saja mayornya yang pertama pruritus gatal harus ada teman-temannya gatal namanya juga alergi terus dia ada early age of onset jadi dulu waktu dia kecil pernah gak kayak gini juga ya seperti itu ataukah waktu pernah gak dia muncul merah-merah gini pas anaknya bayi lalu tipikal morfologi distribution teman-teman ya jadi tipikal morfologinya kok di bayi dia dipipi kalau anak-anak dia di ekstensor dewasa di flexor ya terus dia kronik-kroniknya relapsing jadi dia hilang-timbul hilang-timbul ya seperti itu dan jadi satu lagi ada personal or family history of atopia jadi ada remote alergi di orangnya di pasiennya atau di keluarganya nah minor dia ada cirrhosis ada hand and foot hand and foot non-specific dermatitis ada pt-resis alba ada nipple exin lalu ada white dermatographism teman-teman ya ada subkapsular katarak ada peningkatan serum IgE lalu ada peningkatan skin responnya tipe 1 jadi kalau terpapar bahan ini dia langsung cepat yang tipe 1 lalu ada infeksi penyerta itu sudah masuk jadi dia butuh 3 mayor plus 3 minor nah kalau kriteria di hand and foot sekarang ini dia agak susah kita ngapalnya nah sekarang ada kriteria satu lagi yang sering juga keluar yaitu kriteria Williams kalau kriteria Williams ini dia lebih simple yang pertama dia harus ada atau wajib ada pruritus atau perilaku selalu ingin menggaru jadi kalau bayi pipinya suka tangannya suka gosok-gosok pipi berikutnya ditambah dengan minimal 3 poin berikut riwayat kerenan kulit di daerah lipatan riwayat asma rinitis alergi lalu ada riwayat kulit kering dalam 1 tahun terakhir lalu dermatitis yang nampak di daerah lipatan atau pipi pada anak kurang dari 4 tahun dan onsetnya sebelum usia 2 tahun minimal ada 3 aja seperti itu nah sekarang tata alasannya gimana yang pertama kita identifikasi dulu dia ini alerginya apa sudah tau kita alerginya ini jangan dipakai lagi seperti itu sabunnya gak perlu yang aneh-aneh sabunnya yang pH netral saja dan jangan yang bikin kulit kering seperti itu kalau bisa pakai sabun yang ada bahan pelembabnya lalu semua pakaian baru dibeli dicuci teman-teman takutnya dia ada bahan-bahan kimian nempel di situ yang alergi terapi topikalnya pertama kita bisa pakai hidrokortison saja teman-teman kalau pada bayi kita pakai hidrokortison yang paling rendah itu hidrokortison 1% atau yang 2,5% tidak perlu tidak perlu imunomodulator tidak perlu imunomodulator ini pada yang sudah parah kalau dia tidak hilang kita bisa berikan terapi sistemik tapi pikirkan terlebih dahulu coba dulu pakai pelembab bisa pakai hidrofilic urea hidrofilic ureanya dia pelembab yang murah kalau teman-teman pakai pelembab yang kayak visio gel itu boleh lalu terapi sinar ini juga jarang biasanya sangat berat sekali tapi ingat kalau ada ketemu DA teman-teman bisa ada protikosteroid yang potensi lemah kalau pada bayi dan juga jangan lupa pelembabnya seperti itu ada yang ditanyakan sampai sini tidak ada berikutnya dermatitis numular dermatitis numular ini dia bentuknya seperti coin seperti itu dan dia tidak ada penyebabnya kamu kerok dia KOH-nya negatif gram-nya juga tidak ada gram-nya juga tidak ada jangan-jangan dia autoimun jadi numular ini bentuknya autoimun karena dia autoimun kita berikan kortikosteroid dia munculnya pasti bentuknya kayak coin-coin seperti itu ada yang ditanyakan sampai sini antihistamin boleh ya kalau untuk tidak ada kalau tidak ada kita masuk ke neurodermatitis neurodermatitis ini nama lainnya adalah lichen simplecronis teman-teman lichen simplecronis LSK dia predileksinya di daerah-daerah leher, lengan, punggung kaki sama publitea kenapa di daerah ini predileksinya karena dia terbentuk penyakit ini terjadi karena orangnya suka menggaruk teman-teman jadi dia predileksinya di daerah-daerah yang gampang untuk digaruk seperti itu dia jadi leher di lengan di punggung kaki di publitea dia faktor resikonya karena stress teman-teman atau gangguan emosi digaruk ciri khasnya dia gatel dan terus-menerus digaruk bahkan dia bisa sampai membentuk lichenifikasi itu membentuk lipatan-lipatan alur-alur kulitnya sampai kelihatan seperti itu bahkan dia bisa sampai ada skama yang halus seperti itu karena saking parahnya seperti itu ada yang ditanyakan sampai sini tidak ada kalau tidak ada kita masuk ke dermatitis stasis sesuai namanya stasis stasis ini predileksinya pada tukai bawah karena tukai bawah kealiran dalangnya paling suka stasis karena dia bisa ada penyakit vena dia faktor resikonya terlalu lama berdiri terlalu banyak berjalan terlalu banyak berjalan biasanya dia ada dari YPVT jadi khasnya dia ada gangguan dari gangguan dari vaskularnya dan juga satu lagi dia ada gatel gatel kulit kering pada daerah yang stasis tadi tata laksananya kita tata laksana pembudaranya kita bisa berikan kompresi stocking sama elevasi tungkai dan jangan lupa kita bisa berikan skortikosteroid juga teman-teman